Honda kembali memperkenalkan motor beraliran trail terbarunya dengan mesin yang cukup kecil, ya aneh 110 cc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Bersama saya, Ana, bisnis otomotif staff. Sepeda motor bebek atau sport naked umumnya dikendarai di jalanan asfal. Namun, ada beberapa pemilik mengubah kemampuan motornya agar bisa melaju di jalan off-road. Alasannya, tentu karena hobi atau situasi dan kondisi tempat tinggal di area pegunungan atau pedesaan. Gabar baiknya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, Honda telah resmi mengenalkan adik Siti 125 tapi dengan mesin yang lebih kecil 110 cc. Dan pastinya, harganya lebih murah. Bentuknya mengkombinasikan dua jenre motor, antara supercube dengan motor cross. Motor ini siap menerjang area pegunungan yang terjal. Buat kalian pecinta motor bebek trail, wajib tonton videonya sampai habis ya. Buat yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Honda kembali menghadirkan motor unik yang memadukan konsep klasik dengan modern. Motor bernama Honda CC 110 atau crosscube 110. Sesuai namanya, memakai mesin yang lebih kecil, yakni 110 cc. Honda menampilkan kesan mewah dengan gaya yang tangguh dan modern. Desainnya memadukan antara Honda Supercube dengan motor cross. Alhasil motor ini diberi nama crosscube. Walaupun terlihat jadul, namun motor ini sudah menggunakan teknologi full injection yang membuatnya ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Teknologi canggih yang dimilikinya berpadu dengan desain klasik yang terlihat unik. Beberapa orang mungkin kurang suka dengan desain Honda crosscube 110 karena terlihat seperti motor jadul. Namun bagi yang menyukai motor unik, pastinya akan kesangsem dengan motor bermesin 110 cc ini. Pada bagian depan telah terpasang lampu LED berbentuk bundar yang dilengkapi headlight guard. Inilah yang membuat desain Honda crosscube terlihat unik dan berbeda dari motor bebek lainnya. Bagi sebagian orang memang terlihat sangat aneh. Namun menurut kami, lampu tersebut membuat Honda crosscube semakin berkarakter. Selanjutnya, soal dimensi Honda crosscube 110 memiliki ukuran panjang 1.935 mm, lebar 795 mm, dan tinggi 1.080 mm. Jarak antara roda depan sampai belakang mencapai 1.230 mm. Sedangkan untuk robotnya sekitar 106 kg. Spesifikasi Honda CC 110 tidak kalah canggih dibandingkan motor bebek modern sekelas Honda Revo X atau Honda Supra X. Pasalnya, motor ini sudah menggunakan teknologi full injection yang membuat konsumsi bahan bakarnya mencapai 61 km per liter. Mesin yang dipakainya juga cukup bertenaga karena mengusung mesin 109 cc, empat-at berpendingin udara. Mesin bisa mengeluarkan tenaga mencapai 8 PS pada putaran 7.500 rpm, dan porsi puncak sebesar 8,5 nm yang bisa diraih pada putaran mesin 5.500 rpm. Nah, untuk menghidupkan mesin tersebut, Honda menyediakan starter bertipe kickstarter yang mencerminkan motor jaman dulu. Selain itu, tersedia pula pangki bahan bakar berkapasitas 4,3 liter yang terletak di bawah jog. Terima kasih telah menonton! Setelah semua fitur tersebut, lalu berapakah sebenarnya harga Honda Crossgip 110? Saat ini, Honda sudah memasarkan motor ini di Jepang, dengan bandrol mencapai 275.400 yen atau setara 36 jutaan rupiah. Motor bebek petualang ini juga baru saja diperkenalkan di Cina, dengan bandrol yang menarik 13.000 yuan atau setara dengan 27 jutaan rupiah. Semoga nantinya, motor ini bisa dipasarkan di Indonesia dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga Honda CrossCity 125. Hanya orang tertentu saja yang tertarik membeli motor ini. Banyak orang yang beranggapan desain Honda CC110 terlihat sangat aneh. Ya, anggapan itu memang benar adanya, karena motor ini jauh dari kesan elegan dan stylish. Honda sengaja merancangnya sedemikian rupa agar memberikan kesan unik dan berbeda dari motor bebek sekelasnya. Kalau menurut kalian gimana guys? Bakal laku nggak jika dijual di tanah air? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang. Saya Ana, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!